Hai, kalau kalian klik video ini berarti kalian lagi cari pelembab atau ingin memperbaiki skin barrier, ya kan? Oke, aku bakal kasih solusi atas masalah yang sudah kamu alami saat ini. So, tonton video ini sampai habis! Salah satu cara termudah untuk memperbaiki dan juga menjaga skin barrier itu adalah dengan memastikan kulit kita itu tetap lembab, teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah pakai pelembab. Nah, jadi sekarang aku bakal kasih tau kalian rahasianya cara pilih pelembab yang oke untuk skin barrier. Jadi kalian gak perlu bingung lagi mau pilih moisturizer A, B, atau C. Ceramide dan juga hyaluronic acid itu sebenarnya sudah diproduksi secara alami oleh kulit kita. Tapi, seiring bertambahnya usia, terus kulit kita itu sering kepapar sinar matahari, membuat kemampuan kulit kita itu menurun dalam memproduksi ceramide dan juga hyaluronic acid. Maka dari itulah dibuat skincare yang ada ceramide dan juga hyaluronic acid-nya untuk ngebantu kulit mengisi kekurangan-kekurangan ceramide dan juga hyaluronic acid. Makanya aku saranin banget ke kalian untuk pilih pelembab yang ada hyaluronic acid ataupun ceramide-nya. Karena itu bagus banget untuk skin barrier. Kalau skin barrier kita itu lagi rusak ya, biasanya muncul iritasi. Maka dari itu kita pilih pelembab yang ada kandungan menenangkannya biar iritasinya itu jadi lebih kalem. Contoh kandungan yang bisa menenangkan kulit itu ada aloe vera, green tea, dan juga centella asiatica. Yap, bener banget karena fokus kita sekarang itu adalah untuk memperbaiki skin barrier ya. Jadi ada baiknya untuk menghindari pelembab yang ada kandungan AH, BHA, PHA, dan juga retinolnya. Karena kandungan-kandungan itu cara kerjanya adalah dengan mengelupas atau mengiki sel-sel kulit mati kita. Nah, kalau skin barrier itu lagi rusak atau lagi lemah, terus pakai pelembab yang ada kandungan-kandungan itu, resiko iritasinya itu lebih besar teman-teman. Jadi ada baiknya dihindari dulu. Sebenernya bad alkohol dan juga perfume itu nggak sepenuhnya berbahaya untuk kulit. Tapi ada beberapa kulit yang memang sensitif sama bahan-bahan tersebut. Jadi buat kalian yang sensitif dengan bahan-bahan tersebut, monggo hindari pemakaian pelembab yang ada kandungan-kandungan tersebut. Nggak cuma pelembab, sebenernya semua skincare kita itu harus BPOM ya, teman-teman. Jangan sampai pakai skincare yang nggak BPOM. Kalau kalian masih bingung, contoh pelembabnya itu apa sih, Kak? Nah, aku bakal kasih kalian contoh salah satu pelembab yang memenuhi syarat-syarat tadi. Yaitu adalah pelembab dari Skin Tific yang ini. Kalian mesti tau kan, karena ini memang viral banget. Jadi pelembab Skin Tific ini memenuhi 5 syarat tadi. Syarat yang pertama adalah dia mengandung ceramide dan juga hyaluronic acid. Bahkan ceramidenya ini ada 5 tipe ceramidenya. Ada ceramide AS, AP, NS, NP, dan juga EOP. Terus itu dia mengandung Cetella Asiatica di sini yang bisa menenangkan kulit, yaitu adalah syarat kedua. Terus syarat ketiga dia juga memenuhi, yaitu adalah dia tidak mengandung retinol dan juga exfoliator. Syarat keempat adalah pelembab ini free dari bed alkohol dan juga perfume. Bahkan pelembab ini juga free mineral oil, SLS, dan juga paraben. Dan yang kelima, pelembab ini tentunya sudah BPOM. Karena si pelembab Skin Tific ini sudah memenuhi kelima syarat tadi, jadi menurutku pelembab Skin Tific ini cocok dan juga oke banget dipakai untuk merawat ataupun memperbaiki skin barrier. Ini kondisi kulit aku bulan lalu, kalian bisa lihat sendiri banyak kemerahan, jerawat, komedo, dan ini super duper kering. Apalagi di sekitar bibir sama samping hidung, itu kering banget. Jadinya aku putusin untuk pakai skincare yang basic dulu, yang fokus untuk perbaikan skin barrier. Salah satunya aku pakai pelembab dari Skin Tific ini. Teksturnya gel yang ringan dan ada sensasi ademnya gitu loh, waktu dioles di kulit jadi nyaman banget dipakainya. Nggak berasa lengket, berat, ataupun minyakan gitu. Ini oke sih dipakai untuk semua tipe kulit, even kulit sensitif sekalipun. Karena kandungannya itu sensitive skin friendly. Ataupun kulit berminyak, kalian nggak perlu khawatir makin minyakan kalau pakai pelembab ini. Karena finishnya itu bukan yang becek, glowing, yang bikin oily gitu, enggak. Tapi finishnya itu lebih ke yang nyerep ke kulit gitu loh lembabnya. Kalau di aku, yang tipe kulitnya kering, moisturizer ini, yang punya tekstur jaringan, menurutku dia cukup bisa untuk melembabkan kulit aku semalaman. Pelembab Skin Tific ini diformulasikan di Kanada tentunya dengan para saintis menggunakan teknologi TTE. Mantep banget ya! Dari segi formulasi oke, kandungannya pun juga nggak kalah oke. Selain untuk menjaga skin barrier, pelembab ini juga bisa sebagai anti-aging loh karena mengandung kolagen di dalamnya. So, buat kalian yang lagi bingung cari pelembab apa untuk memperbaiki skin barrier, inget perhatikan 5 syarat tadi. Atau kalian juga bisa cobain rekomendasi dari aku dari si Skin Tific ini. Oke, sekian videaku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya karena gratis. See you on the next video! Bye! Terima kasih telah menonton!